Intro Halo lo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Roki Gerung yang masih di jalanan ya Dan Bung Roki kemarin sudah mulai menyinggung-nyinggung soal pilpres di Amerika dan sebagainya Dan hari ini, saya kira hari ini pagi di waktu Indonesia bagian Barat dan itu sore hari di Amerika terjadi penembakannya Walaupun hanya luka kecil dari Trump, tapi ada penonton yang hadirin yang tewas, tapi ini tetap saja akan meningkatkan ketegangan Dan kalau Amerika itu terjadi ketegangan, biasanya dunia juga ikut tegangan Oke, kita mulai lihat satu keadaan di Amerika Yang akan jadi duel serius, karena ada peristiwa ini Tentu akan ada semacam analisis bahwa ini ada semacam upaya untuk pencitraan dari Donald Trump Tetapi dalam semua peristiwa kejahatan politik yang assassination, upaya pembentukan, itu banyak variable Sama seperti ketika John F. Kennedy ditempak di Texas dan itu baru terbuka bahwa yang menempak dia adalah si Oswald Tapi sekarang orang tidak mau percaya terus-percaya apakah itu betul-betul rekayasa atau ada orang yang memang benci pada John Kennedy Tetapi sekarang juga orang mulai lihat, mungkin saja ada orang yang benci pada Trump Tetapi fakta bahwa Amerika tidak mampu untuk melindungi presidennya sendiri, itu sudah menunjukkan gerawanan politik di ROD Di Amerika nanti, apalagi kalau terjadi susulan kekerasan karena sampai November nanti mereka akan masih saling kampanye itu Tapi yang jelas bahwa memang ada ketegangan global, terutama soal-soal ideologi Orang akan lihat mungkin Partai Republik ini akan ngotot lagi untuk membela kepentingan Israel Karena persenjataan Israel itu selama ini ditahan oleh Biden Kan Biden tidak memberikan semua permintaan Israel soal kebutuhan senjata itu Jadi kelihatannya ada konteks itu Tetapi kita ingat bahwa satu peristiwa kecil bisa memicu perang dunia kan Kita ingat bagaimana misalnya Pangeran Ferdinand di tahun 1893 Oh yang di Sarajevo ya? Sorry, 1904 Yang di Sarajevo itu Perang dunia kedua Perang dunia pertama itu Ya di Sarajevo itu dibunuh lalu perang dunia pertama berlangsung kan Jadi kita mau ingatkan bahwa ada peristiwa kecil yang memicu ketegangan Yang sudah ada secara-secara sosiologis Jadi variable-variable sosiologis itu Pahanan ekonomi, ketegangan rasial itu Sudah ada hari-hari ini di dunia Tinggal picunya doang Nah problem-problem ini yang saya kira Mesti kita lihat juga dari perspektif Indonesia Jadi memang ada momentum ketika Prabowo Mengucapkan pilihan untuk memelihara ketahanan nasional Itu intinya ada konteksnya di situ Ya bagaimana pun juga tetap Amerika ini Jadi tetap jadi barometer dunia sekarang ya Makanya saya tadi sebut Terjadi ketegangan kecil pun di Amerika itu Dampaknya bisa meluas ke belahan dunia lain Tetapi apalagi sekarang berkaitan dengan peran dari Amerika Di belakang Israel Dan berkaitan dengan ketegangan di kawasan timur tengah Yang imbasnya saya kira ini di Indonesia juga langsung terasa Berkaitan dengan konteks antara Israel dengan Palestine itu Ya sebagai negara Islam Sebagai negara dengan penuduh muslim Indonesia akan dianggap punya peran nanti Ketika ketegangan timur tengah itu Mulai memicu adrenalin para pedagang senyata Untuk meneruskan perang itu Dan saya kira Prabowo mesti pahami itu Jadi Indonesia sebenarnya bersiap untuk jadi penengah Karena kemampuan kita dibuktikan Melalui berbagai macam forum Kita pernah punya pasukan perdamaian di sana Jadi sekali lagi Ide untuk menghasilkan kemampuan baru di Indonesia Pasti mesti terikat dengan problem-problem global tadi Nah lebih dari itu Indonesia punya akses terutama Ke wilayah-wilayah Asia Tenggara Asia Pasifikasi Karena Indonesia masih berupaya untuk Mempertahankan diri dari potensi invasi Cina Jadi kelihatannya pemerintahan berikut akan ada masalah Jadi pertahanan di sekitar regional Asia Tenggara Dan sekaligus harus menghidupkan ide perdamaian di timur tengah Nah itu strategisnya pemimpinan Prabowo nanti Sekarang kita mau lihat apa impact dari ketegangan global hari-hari ini Karena kita tahu bahwa Netanyahu itu Tidak bertemu dengan Joe Biden Untuk membereskan janji Joe Biden Yang oleh Netanyahu dianggap kurang intensif membantu Israel Sekarang ada masalah baru Yaitu percobaan pembunuhan di Amerika Serikat Nah apakah misalnya pembicaraan perdamaian di timur tengah itu Masih bisa dilanjutkan Itu penting untuk kita ketahui Nah kadangkala kita abaikan soal itu Padahal seluruh efek dari pemerintahan Joko Sorry pemerintahan Prabowo ini Akan juga ditentukan oleh interplay diantara global player Selama dalam pendanaan perang Yang memungkinkan harga-harga komunitas itu juga Akhirnya menjadi bakal tuh Karena industri perang akan menyerap dolar Dan ini kan saya kira Pilpres di Amerika ini juga sangat menentukan Bagaimana eskalasi ketegangan di timur tengah ya Bung Roki Karena meskipun sebenarnya semua pemerintahan Amerika itu Pada dasarnya itu mendukung Israel Tapi tetap saja berbeda antara siapa yang pemenang Apakah Demokrat atau Republik Kalau Republik misalnya Trump yang menang Pasti dia akan total lebih total Amerika mendukung Israel Sementara kalau Demokrat kan bagaimanapun Ini ya semi-sosialis juga lah Semi-sosialis gitu ya Tidak beda dengan Tapi beda dengan sosialis yang ada di Di Eropa yang langsung Tengah mengambil jarak dengan Israel Iya itu Jadi nasib Israel itu ditentukan oleh siapa yang menang Tetapi dunia berubah tuh Eropa secara umum sekarang diperintah oleh partai-partai kiri Partai sosialis tuh Partai buru di Inggris menang Bikin juga sosial demokrat di Perancis dan di Jerman Jadi ide tentang keamanan itu Tidak lagi dibasiskan pada jumlah kekuatan senjata yang diinginkan Israel Karena negara-negara Eropa itu tidak lagi memberi legitimasi Seperti biasanya Kalau Israel nyerang Palestine Negara-negara Eropa itu menganggap ya udah itu biasa aja Karena Israel butuh tanah Sekarang karena eskalasi kekerasan dari Netanyahu Udah berapa? Udah 30 ribu penduduk sivil yang tewas Itu mungkin kan Eropa akhirnya menekan Israel Dan politik Eropa sih akan dibaca oleh partner dia di Amerika Apa yang menang Trump atau yang menang Joe Biden Apalagi kalau Trump yang menang Itu Trump akan dikecilkan Dalam pergaulan NATO di Eropa tuh Karena ide Trump itu selalu adalah ide untuk membackup Eropa Membackup Israel Bukan ide Trump sebetulnya Tapi tradisi dari Partai Republik yang sangat kanan Yang bersamaan dengan Netanyahu yang juga sangat kanan Jadi kelihatannya akan ada ketegangan ideologis baru Dalam rangka mengatur ulang posisi-posisi strategis di Timur Tengah Tidak ada realignment di dalam politik global hari-hari ini Nah Indonesia tidak paham itu Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak pernah memberi semacam adres Apa sebetulnya posisi Indonesia berhadapan dengan problem di Timur Tengah tuh Nah sekarang baru mulai terbuka bahwa Kegagalan Jokowi untuk mengaktifkan politik luar negeri Indonesia Itu jadi beban Prabowo hari-hari ini Nah tapi susahnya Bung Roki Saya kira di Indonesia kita tidak bisa membuat definisi seperti itu tadi Kanan atau kiri gitu Sosialis atau kapitalis Tetapi kalau kita ngomongin Pak Prabowo Sebenarnya kalau kita lihat rootnya, akarnya Terutama bapaknya kan bapaknya adalah aktivis PSI Partai Sosialis Indonesia bukan yang sekarang ya Bukan PSI yang sekarang ya PSI yang dulu itu kan sebenarnya ideologinya kiri juga kan Kelihatannya Prabowo ingin memakai kesempatan internasional gini Untuk mengaktifkan kembali semacam Sosialisme Asia tuh Karena kalau kita kenal cara berpikir Prabowo Dia ingin jadi tokoh Sosialis Asia Gak mungkin dia jadi tokoh Kapitalis Asia kan Karena bagi dia menjadi kapitalis Asia gak ada poinnya Karena gak ada basis sejarahnya Tetapi Sosialisme Asia itu ada basisnya Yaitu pada pikiran-pikiran Sultan Syahrir Yang adalah teman baik dari bapaknya Pak Sumitro tuh Jadi sekali lagi kita mau lihat Secara ini bagus juga kita percakapkan ini Apa ideologi pemerintahan Prabowo nanti Di dalam soal human solidarity Dalam rangka mengucapkan kembali janji kemerdekaan Yaitu perdamaian abadi, keadilan sosial, hak-hak rakyat Asia Pasifikasi Asia Afrika itu Jadi kelihatannya Prabowo akan mengaktifkan dimensi kesosialan manusia Di dalam pemerintahan dia itu Sambil memperkuat pertahanan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia Kan itu doktrin dari seorang republikanisme Jadi sekali lagi itu penting untuk melihat Bahwa anggaran yang disediakan oleh negara itu Tidak akan dihabiskan oleh Prabowo untuk sekedar hal-hal yang sifatnya Fisik, teknis itu kan Kan IKN itu teknis, fisik gitu Mana ada orang yang mau ingat prestasi Prabowo Kalau cuman sekedar meneruskan IKN atau meneruskan negara cepat Jadi Prabowo ingin dia Ditingat sebagai man of ideas Orang yang dengan ide itu Nah ide itu Yang sekarang diambil alih oleh mahatir Mahatir dianggap sebagai pemimpin Asia Nah Prabowo harus masuk untuk Paling tidak sejajar atau melampaui Identifikasi mahat Identifikasi Anwar Ibrahim di Asia Ya oke, nah ini menarik Karena kita untuk bicarakan Memang di Indonesia itu semua ala-ala Kita disebutnya ada partai nasionalis tapi religius Begitu, atau yang religius kemudian bisa menjadi nasionalis juga Ini membuat sebenarnya pilihan-pilihan kita tidak jelas Beda dengan seperti di Amerika kan Kalau konservatif pasti orang akan Dan kapitalis itu pasti akan memilih republik Sementara kalau dia konservatif, liberal Itu pasti dia akan lebih memilih demokrat Kan jelas itu platformnya itu seperti itu gitu Bung Roky Di Indonesia ini kita tidak pernah jelas membuat identifikasi Saya kira itu juga faktor yang saya kira Kita ketika dalam pemilu Tidak para pemilih kita itu Tidak pernah membuat ada pembeda pilihannya Lebih pada bansos pembedanya itu Ini penting nih kita ingatkan Apa yang disebut ID party itu Identitas partai Coba bayangin misalnya PDIP atau PKS Ingin bersama-sama dengan PDIP Untuk menghasilkan pemimpin IDKD Dia ngapain disitu Jelas itu dua sistem ideologi yang berbeda Jadi kita juga mesti tegur Ini pimpinan-pimpinan partai Kalau kalian bikin partai itu Artinya ada garis ideologi yang ketat disitu Bukan demi pragmatis Lalu tuker tambah Jadi poin-poin kita hari ini Untuk mengingatkan Bahwa politik itu adalah persaingan ideologi Bukan perjumpaan pragmatis Jadi buat apa bikin partai Kedua pada akhirnya bersekutu dengan partai lawan Gak ada gunanya Dan orang akan menganggap Bahwa ini partai-partai kita itu Hanya didirikan Untuk kepentingan Untuk pertama pragmatis Itu yang tidak pernah terjadi Di masa Bahkan di masa order lama Ada multi partai Tapi masing-masing partai itu Buat identitas ideologinya Ya ya jelas Dulu ada PSI sosialis Ada Mas Umi yang muslim Dan sebagai PNI yang nasionalis Jadi clear sebenarnya pembedanya itu Jadi senior Sama para founding parent kita itu Jauh lebih cerdas Dibandingkan kita hari-hari ini Iya itu founding parent kita itu Mengantisipasi Ketegangan-ketegangan Ideologi Ketegangan rasia Atau paradigma ekonomi Dengan membentuk partai Kalau mereka berkoalisi Itu hanya untuk Menunjukkan siapa yang berkuasa Siapa yang beroposisi Kan itu intinya tuh Tetapi bukan untuk Tertama ideologi Itu dasarnya tuh Kalau misalnya PSI dan Mas Umi dulu Berkoalisi itu Untuk menentang Otoritarisme Soekarno Pada waktu itu Bukan untuk Tertama ideologi Jadi hal-hal ini Yang kita ingin ingatkan Bahwa politik kita itu Terlalu banyak Dimensi tertambahnya tuh Sehingga tadi Kepastian ideologi Selang Dan itu yang kemudian Dimanfaat oleh Jokowi Karena gak ada ideologi Maka bersatulah kalian tuh Saya akan jadi Pimpinan tertinggi kalian tuh Jadi kelihatannya Itu yang juga Kututur buruk Dari Dari Siti kepertaian kita Tadi ada menyinggung ya PKS di Surabaya Berkoalisi dengan PDIP Di Bekasi Berkoalisi dengan PSI Ini juga absurd juga Karena jelas bahwa Para pendukung PKS itu Anti-politik dinasti Jadi Dan Kaisang itu Bagian dari politik dinasti Itu catatan kita Terhadap politik kader Dari PKS Jadi artinya Buat apa ada kaderisasi Karena pada akhirnya Yang terjadilah transaksi Kan Kacau nih PKS nih Demikian juga PDIP sebetulnya Kalau gak ada kader Maka dia Mulai cari-cari Pater Padahal sebetulnya Posisi-posisi kunci Di DPR Di pusat itu Itu yang menentukan Nah kalau kekuatan Di pusat itu Memungkinkan PDIP mengkonsulirasi Politik-oposisi Diajak aja Sama Pertai-Pertai-Pertai Oposisi kan Oh perlu tukar-tukar Tambah tuh Yes Oke Baik Terima kasih Bung Roki Oke Hati-hati di jalan Selamat sampai tujuan Terima kasih Nanti saya sampaikan Pesan ini pada Pakar Ketua Dewan Pakar PKS Yang ada di samping saya Oke Yes Mantap Sampai jumpa